Sementara itu jelang waktu pencoblosan yang tinggal dua pekan lagi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi kesiapan pemilu 2019. Dalam rakor yang dihadiri Kapulda Jabar, Pangdam Tiga Silwangi, Gubernur Jabar, serta KPU dan Bawasulu, dipastikan seluruh persiapan pemilu di Jawa Barat sudah dinyatakan siap. Guna memastikan seluruh persiapan jalannya Pesta Demokrasi Pemilu 2019 yang tinggal menyisakan kurang lebih dua pekan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi yang digelar di kawasan Sudirman, Kota Bandung, Selasa Petang. Dalam rakor yang dihadiri Gubernur, Kapulda Jabar, Pangdam Tiga Silwangi, serta penyelenggara pemilu KPU dan Bawasulu, memahas seluruh persiapan dari mulai pengamanan hingga sarana-prasarana pemilu 2019 telah dinyatakan siap. Selain itu, diharapkan kesuksesan pemilu kepala daerah pada tahun 2018 lalu akan kembali terulang pada Pesta Demokrasi Pemilu 2019 sekarang. Ya, ini apel mengecek kesiapan, alhamdulillah laporan dari Ketua KPU, semua perlengkapan sudah aman terkendali, personil-personil sudah siap, baik di level kota, kecamatan, PPK, Pangwasi, Sam juga sudah siap, polisi yang sudah berkoordinasi insya Allah Ketik Polri di Jawa Barat, netral dan profesional, kemudian pelaksanaan langsung lancar, tidak ada indikasi-indikasi yang membuat potensi keamanan akan terganggu, sehingga kesuksesan tahun lalu di 2018, yang sangat aman, tidak ada kaca pecah, tidak ada peluru lepas, tidak ada apapun, bisa diulangi prestasi itu di 2019. Nah, ini saya ucapkan terima kasih ke seluruh pihak, dan sebagai penanggung jawab, mudah-mudahan kedua minggu terakhir, tidak ada dinamika, dan kita bisa melaksanakan rutinitas lima tahun ini dengan amanan. Pertanyaan rakorasi-rakor tadi, Pak, menyatakan secara siap atau benar-benar kesiapan kita sebagai penyelenggara, kesiapan keamanan untuk membackup, dan kesiapan pemerintah provisi yang harus bisa memfasilitasi. Ini kan penyelenggara itu tidak hanya hajat penyelenggara, tapi juga pihak-pihak yang lain. Kita ini beri, kemudian juga pemerintah provinsi pemerintah. Mungkin ada pemerintah di daerah kan sudah siap mungkin, Pak? Insya Allah kita sudah siap. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Agung Budi Marioto menegaskan, netralitas TNI Porli dalam pemilu 2019 tetap terjaga. Oh ya, jadi rakorasi selain untuk menetik kesiapan, sampai dengan tingkat kita matang, EBK, Pak Blaksang, karena itu ada hubungannya dengan kepolisian, kesiapan perdistribusian logistik, tapi KPU nyapikan juga siap sesuai schedule, alhamdulillah, supaya on-time sehingga jalan-jalan ada keterlambatan sampai TPS, itu yang penting ya. Jangan mengambat semuanya nanti. Kemudian yang kedua itu dari spek keamanan, Polda mengerakkan kekuatan 24.250 dibantu dari Polda 10.000 orang. Polda Jabar pun menerjunkan 24.250 personel, ditambah dengan kekuatan TNI sebanyak 10.000, yang akan disebar untuk mengamankan jalannya pencoblosan di seluruh wilayah Jawa Barat. Pihak Polda Jabar pun berharap, jalannya pemilu 2019 di Jawa Barat dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Hal tersebut sesuai dengan mapping yang telah dilakukan Bawaslu, di seluruh wilayah Jawa Barat yang dinyatakan kondusif pada jalannya kampanye pemilu ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV